Film legenda Indonesia Viro Sableng yang eksis di tahun 90-an diadopsi melalui novel karya Bastian Tito, ayah dari aktor Vino G. Bastian. Coba mengemasnya dengan hal baru. Karya ini akan didaur ulang dengan menampilkan pemain yang lebih fresh dan modern. Disutradarai oleh Angga Dwi Mahsasongko, film ini diharap mampu memberi warna perfilman nasional yang tengah lesu. Diperankan oleh Vino G. Bastian, film ini adalah akting perdananya dalam film bertema action comedy fantasy. Tak hanya Vino, Marsha Timoti, sah istri, juga ikut ambil bagian dalam film Viro Sableng dan berperan sebagai Bidadari Angin Timur. Selain Marsha, penyanyi Sherina Munaf pun ikut berperan sebagai Anggini. Rasanya deg-degan banget karena sebenernya gak ada hubungannya sama bapak saya yang buat novelnya gitu. Karena memang saya masuk ke sini pun melalui proses yang profesional semuanya. Saya mulai dari nol, saya sama sekali gak punya basic silat. Bahkan mungkin PR saya yang paling banyak dibandingkan teman-teman yang saya yang lain gitu ya. Sherina udah pernah main wushu, udah pernah olahraga wushu, yang lainnya semuanya atlet gitu. Karena ketika saya masuk ke sini ya saya harus mulai dari nol gitu. Ini pengalaman baru lagi buat saya. Tapi memang silat adalah salah satu olahraga apa ya, salah satu kesenian yang wajib kita lestarikan gitu. Saya melepaskan embel-embel keluarga, jadi saya benar-benar sebagai aktor aja gitu. Saya melepaskan bahwa saya anaknya Bas Yanti itu, saya udah meninggalkan itu gitu. Jadi saya adalah aktor yang bekerja sama dengan pemain-pemain yang lain. Bahkan ketika di lokasi syuting, ya Marsha istri saya tapi peran kita bukan sebagai suami istri, bukan sepasang kekasih. Dia pendekar, saya pendekar, saya pendekar, kita punya jalannya masing-masing. Ya itu kita benar-benar profesional. Untuk menjadi Wiro Sableng itu, setiap aktor yang sudah pernah memainkan pun punya caranya sendiri-sendiri gitu. Termasuk saya punya cara saya sendiri memandang Wiro Sableng itu seperti apa. Dan siapapun yang bermain menjadi Wiro Sableng, Mas Ken Ken, Mas Tony Hidayat dan sebagainya. Buat saya pribadi sah-sah saja karena itu interpretasinya dia terhadap karakter itu gitu. Dan ketika saya bermain kan seperti ini, itu pun hasil riset saya, apa yang saya ketahui. Dan belum tentu juga apa yang saya ketahui ini paling benar, enggak juga. Tak hanya Wiro Sableng, beberapa nama jagoan tanah air pun sempat menjadi idola hingga dibuatkan film dan sinetron. Meski pahlawan lokal, aksi mereka pastinya tak kalah hebat dengan superhero asing. Pendekar sakti yang satu ini dikisahkan sudah mempunyai kesaktian sejak kecil. Dari remaja, ia sudah gemar bertapa. Dan salah satu cerita paling terkenal tentang kesaktiannya adalah pertarungan mengalahkan buaya. Pertama kali difilmkan tahun 1983, karya anak bangsa ini kembali dibuatkan serial sinetronnya di awal 2000-an. Pada zaman penjajahan Belanda, Jaka Sembung alias Parmin yang diperankan oleh aktor laga Bari Prima merupakan jawara sakti kandang haur Indramayu yang memberontak atas ketidakadilan Belanda yang mengharuskan tawanan bekerja paksa. Pernah difilmkan tahun 1981, film Jaka Sembung juga dibuat versi internasionalnya dengan judul The Warrior. Menggunakan bahasa Indonesia, film itu berjudul Jaka Durable. Si Pitung adalah salah satu pendekar Betawi asal Rawa Belong, Jakarta Barat. Selain itu, Pitung juga menggambarkan sosok pendekar pembela kebenaran. Dalam menghadapi ketidakadilan penguasa India Belanda masa itu, si pemilik ajang Rawa Rontek ini diakini ada keberadaannya oleh para tokoh masyarakat Betawi, terutama di daerah kampung Marundas. Tak hanya meninggalkan bukti rumah dan masjid lama, si Pitung juga tercatat dalam lima film layar lebar yang hingga kini masih sering diputar untuk mengenang aksi pahlawannya. Tokoh jagoan terakhir adalah Gundala. Tokoh komik ciptaan Hasmi yang muncul pertama kali dalam komik Gundala Putra Petir pada tahun 1969. Dalam kisahnya, di dalam komik fantasi, kemampuan Gundala adalah sambaran petir dengan berbagai tingkatan kekuatan, lari secepat angin, serta pukulan petir yang mematikan. Pernah dibuat filmnya tahun 1981, membuat Hanung Bramantio perantara bersih untuk kembali mengfilmkan Gundala di tahun 2014. Terima kasih telah menonton!